Intro Yo, halo teman-teman Kembali lagi sama gue, Rosho Jadi gue tadi sempet liat-liat Bukan leaks juga sih ya Gue ngeliat ada satu video Yang dia tuh ngasih tau kalo misalkan Akan ada satu buah tactical baru Cuma ini sebenernya gue nyariin leaksnya Juga belum ketemu ya teman-teman ya Yang ngasih tau mengenai satu buah tactical Yang akan masuk lagi ke CODM Dan di video tersebut gue ngeliat Kalo misalkan tactical tersebut Namanya adalah Black Hat Kalo gak salah ya, Black Hat Jadi itu adalah sebuah tactical yang Ada dari Black Ops 3 Dan gunanya adalah buat ngehack sistem Dari Skostrick yang dikeluarkan Jadi misalkan Anggap aja teman-teman ya Ada misalkan UFV, kalian menggunakan Device ini dan kalian Hancurkan firewallnya Dan kemudian kalian Hacking Jadi si Black Hat ini nih Di Black Ops itu Yang gue sempat liat gameplaynya Dia tuh ngancurin firewallnya dulu Jadi dia breaching firewall Setelah breaching firewallnya selesai Dia baru mulai masuk ke fase hacking Fase hacking Setelah hackingnya selesai Kalian akan bisa menggunakan Skostrick yang kalian hack tersebut Dan disini teman-teman buat durasi Antara breaching firewallnya Dan juga buat hacking sistemnya Ini tergantung dari skostricknya lagi Ya gue rasa kalo misalkan kayak UFV Atau mungkin kayak skostrick-skostrick murah lainnya Mungkin buat di hack itu akan lebih cepet Dibandingkan dengan skostrick mahal Seperti VTOL dan lain-lain ya Buat di CODM Kalo yang gue liat di Black Ops ini Ini adalah Mother Gunship Kalo gak salah namanya Mother Gunship Dan kayaknya ini adalah skostrick Paling mahal di Black Ops 3 Kalo salah mohon dikoreksi ya Kalo di Cold War itu sempet gue liat juga Terakhir gue main sih Paling Paling mahal sih emang Gunship Namanya Gunship Cuma kalo yang di Black Ops 3 Namanya Mother Gunship katanya Dan mungkin teman-teman Kalo misalkan ada tactical ini ya Pastinya ini akan membuat Para persistent user Mereka akan mikir-mikir lagi Buat menggunakan skostrick yang Mereka pakai Tapi Ini sebenernya masih Belum pasti teman-teman ini ada atau gak Jadi gue masih belum nemuin leaksnya juga Dan gue belum tau keaslian mengenai Tactical equipment ini Jadi kalo misalkan ada Pastinya ini akan ngerubah gameplay Dari orang-orang yang ada CODM sekarang Yang pake persistence juga pasti Akan mikir-mikir buat mengeluarkan skostricknya lagi Gitu Oke kan teman-teman Kira-kira itu aja Dan kalian bisa tulis pendapat kalian Mengenai tactical equipment ini Gimana kalo misalkan ada CODM Buat kalian mungkin yang gak suka persistence Gimana pendapat kalian Dan kalian yang persistent user Kira-kira gimana Ketika kalian menggunakan persistence Tapi Tactical equipment ini Ada di CODM Ya Silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya